Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari serta pemirsa program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan Pada malam hari ini kita datang pada Tuhan Mohon penyertanya dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Ibu, Saudara, untuk malam hari ini kami anak-anakmu Masih terus diberi kesempatan boleh mendengar firmanmu Di dalam ulasannya yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya Kira yang kau berkati untuk Pendeta Angga di dalam memberitakan firmanmu Agar setiap anak-anakmu yang mendengar boleh mengerti Dan setiap kami yang mendengar juga terus kau berkati untuk boleh memahami dengan baik Mencermatinya dan terus menyimpannya dalam hati kami Serta boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami secara lepas hari Di dalam rasa syukur ini kiranya kami percaya Engkau terus menyerdai kami anak-anakmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan Amin Bapak Ibu yang terkasih tema pada malam hari ini ialah Memurnikan dan melindungi Firman Tuhan diambil dari Wahyu Pasal 15 dan Pasal 16 Yang demikian bunyinya Nyanyian mereka yang menang Dan aku melihat suatu tanda lain di langit Besar dan ajaib Tujuh malaikat dengan tujuh mala petaka terakhir Karena dengan itu berakhirlah murka Allah Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu Dan patungnya Dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa Hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya Besarlah dan ajaib segala pekerjaanmu Ya Tuhan Allah yang maha kuasa Adil dan benar segala jalanmu Ya Raja segala bangsa Siapakah yang takut ya Tuhan Dan yang tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus Karena semua bangsa akan datang Dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu Tujuh malaikat dengan tujuh cawan murka Allah Kemudian daripada itu Aku melihat orang membuka baik suci Kemah kesaksian di surga Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh mala petaka itu keluar dari baik suci Berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas Dan dari satu keempat malaikat itu memberikan pada tujuh malaikat itu tujuh cawan dan emas yang penuh berisi murka Allah Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya Dan baik suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya Dan seorang pun tidak dapat memasuki baik suci sebelum berakhir ketujuh mala petaka dari ketujuh malaikat itu Ketujuh mala petaka Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam baik suci berkata ke ketujuh malaikat itu Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi Maka timbulah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata Adil engkau, engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi Engkau juga telah memberikan mereka minum darah Hal itu wajar bagi mereka Dan aku mendengar mesbah itu berkata Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya yang ke atas matahari Dan padanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dasyat Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas mala petaka Mala petaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu Dan kerajaannya menjadi gelap Dan mereka menggigit lidah mereka dari kesakitan Dan mereka dihujat Allah yang di surga Karena kesakitan dan karena bisul mereka Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka Dan malaikat yang enam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar Sungai Efrat lalu keringlah airnya Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang Dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar Yaitu hari Allah yang maha kuasa Lihatlah aku datang seperti pencuri Berbahagialah dia yang berjaga-jaga Dan yang memperhatikan pakaiannya Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang Dan jangan kelihatan kemaluannya Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa Dan dari dalam baik suci Kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu Katanya Sudah terlaksana Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru Dan terjadilah gempa bumi yang dasyat Seperti belum terjadi sejak manusia ada di atas bumi Begitu hebatnya gempa bumi itu Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian Dan runtuhlah kota-kota yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegemaran murkanya Dan semua pulau hilang lenyap Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung Dan hujan es besar seberat seratus pon Jatuh dari langit Menimpa manusia Dan manusia menghujat Allah Karena mala petaka hujan es itu Sebab mala petaka itu sangat dasyat Demikian hurufan Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu sederhana sekalian Beberapa tahun yang lalu Terjadi kebakaran hebat di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat Angin kencang yang panas Cukaca musim panas yang kering Membuat usaha untuk menjinakkan kebakaran itu Menjadi satu hal yang mustahil untuk dilakukan Petugas pemadam kebakaran dengan berani berusaha Siang malam menyelamatkan jiwa bangunan dan Taman Nasional yang indah Usaha mereka sangat terbatas dibandingkan dengan kekuatan monster api yang ganas Beberapa hektar bagian Taman Nasional Akhirnya habis terbakar Apa yang dahulunya merupakan sebuah hutan Sekarang menjadi bukit kehitaman yang gosong terbakar Beberapa bulan setelah peristiwa kebakaran itu Seorang pekerja Taman Nasional menemukan hal yang cukup luar biasa Di luar beberapa bangunan yang terbakar dan nyawa yang terancam Kebakaran itu merupakan kejadian yang terbaik yang dapat terjadi pada taman tersebut Ia menjelaskan adanya kebutuhan untuk memusnahkan semak belukar Abu merupakan nutrisi yang penting bagi tanah Ada kehidupan baru yang dimunculkan Pelestarian Taman Nasional Yolostom sangat bergantung pada api yang memurnikan Yang kira-kira terjadi setiap 50 tahun sekali Tragedi ini merupakan cara alam melestarikan dan melindungi masa depannya sendiri Sudara tentu tidak akan percaya betapa indahnya taman tersebut akan terlihat 10 tahun lagi Di dalam wahyu kita membaca mengenai kehancuran dunia Seperti telah kita ketahui bersama Api gempa bumi kehancuran total Kita tidak dapat membayangkan bagaimana nantinya Allah membawa kebaikan dari banyaknya kekacauan yang terjadi Mungkin seperti halnya api di Yolostom Allah yang maha besar sedang memurnikan dan mempersiapkan kita untuk langit dan bumi yang baru Mungkin ini adalah caranya untuk menghantar kepada suatu rencana yang lebih sempurna Suatu ciptaan yang lebih kekal dan suatu dunia di mana ada kehidupan baru yang bisa maju pesat dan berkembang sampai kekal Kita tidak suka membaca mengenai kematian, perubahan, dan akhir dari dunia ini Itu membuat kita merasa tidak nyaman saat menyadari bahwa bumi ini tidak akan berada pada tempatnya untuk selama-lamanya Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa Yaitu hari yang lebih baik akan tiba Kehidupan yang baru dalam Kristus telah dijamin bagi mereka yang percaya kepadanya Mari kita berdoa Bapak di surga kami menyadari bahwa perubahan akan terus terjadi dalam kehidupan ini Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini dan hanya Tuhan dan kasihmulah yang kekal Oleh sebab itu mampukan kami untuk hanya bersandar kepada kasih Tuhan yang kekal itu Karena itulah satu-satunya yang dapat kami andalkan Kami bersyukur atas segala berkat-Mu Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hari ini Dan kami mohon berkat Tuhan untuk istirahat malam kami Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan segar Kembali beraktifitas melayani Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati